Assalamualaikum Wr Wb Terbelakang penelitian ini yaitu pada era digitalisasi pada saat ini membuat perkembangan teknologi keuangan semakin besar sehingga munculnya aplikasi pinjaman online semakin marah dan pada akhir-akhir ini banyak sekali mahasiswa yang menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan mereka Untuk variable penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu variable independent yang pertama adalah literasi keuangan, kepercayaan, resiko, dan variable dependent yaitu minat menggunakan pinjaman online Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan, kepercayaan, dan resiko terhadap minat menggunakan pinjaman online oleh mahasiswa di kota Semarang Pada penelitian ini menggunakan teori perilaku konsumen Yang didalamnya ada faktor internal meliputi sikap, motivasi, peribadian, persepsi, dan faktor eksternal, pengetahuan, adat, kebiasaan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen Sehingga apakah mereka berminat dalam menggunakan pinjaman online atau tidak Untuk hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan pinjaman online Yang kedua, kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan pinjaman online Dan yang ketiga, resiko berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan pinjaman online Untuk metode penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif Dimana kami memilih beberapa sampel untuk diberi questionnaire untuk diisi Dan selanjutnya hasil questionnaire tersebut akan diolah menggunakan SPSS versi 25 Untuk hasil penelitiannya yaitu yang pertama, uji validitas Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa semua komponen termasuk valid Karena nilai signifikansi lebih dari 5% Selanjutnya uji reliability Menunjukkan bahwa semua variable minat menggunakan pinjaman online Literasi keuangan, kepercayaan, dan resiko Dalam penelitian ini yaitu reliable atau dapat diterima Karena nilai komponen alpha semua variable lebih dari 0,6 Selanjutnya uji normalitas Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variable pada penelitian ini terdistribusi normal Karena nilai signifikansinya 0,2 Dimana lebih besar daripada 0,05 Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas Menunjukkan bahwa semua variable pada penelitian ini Tidak terjadi multikolinearitas Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variable terbebas dari gejala heteroskedastisitas Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variable literasi keuangan, kepercayaan, dan resiko Mampu menjelaskan variable minat menggunakan pinjaman online sebesar 13,8% Sedangkan sisanya yaitu 86,2% Dapat dijelaskan oleh variable di luar dari penelitian ini Selanjutnya yaitu uji F Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variable ini adalah model yang fit dan dapat digunakan Selanjutnya yaitu uji D model regresi Pada tabel tersebut dapat dibuat persamaan model regresi yaitu MM sama dengan 0,147 LK Dikurangi 0,021 KP Ditambah 0,347 plus E Dimana MM menunjukkan minat menggunakan pinjaman online LK menunjukkan literasi keuangan KP menunjukkan kepercayaan Dan RS menunjukkan resiko Pada uji D model regresi dapat dibuat bahwa H1 ditolak karena literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan pinjaman online H2 ditolak karena kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan pinjaman online H3 ditolak karena resiko berpengaruh positif terhadap minat menggunakan pinjaman online Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan pinjaman online Sehingga H3 ditolak Selanjutnya keterbatasan pada penelitian ini yaitu Pada pengujian koefisien determinasi Variable independen hanya mampu menjelaskan variable dependen Sebesar 13,8% sedangkan Misalnya 86,2% dijelaskan oleh variable lain di luar penelitian ini Selanjutnya yaitu objek pada penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di kota Semarang Yang mana belum mampu menjelaskan mayoritas pengguna pinjaman online yang ada Selanjutnya saran dari saya sebelum meneliti Yaitu sebaiknya belum menggunakan jasa pinjaman online Mahasiswa harus mengambil inisiatif untuk memperdalam pengetahuannya tentang pinjaman online Yang kedua penyedia jasa pinjaman online sebaiknya membelangkan transparasi Penuh tentang syarat dan penentuan pinjaman Biaya-biaya yang terkait Serta kebijakan dan keamanan data pelanggan Dan yang terakhir peneliti berikutnya disarankan untuk menambah metode lain Seperti observasi dan wawancara Sehingga diperoleh jawaban yang lebih objektif dan variatif Mungkin itu saja dari saya Bagi lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih